Polda Jawa Tengah menggelar operasi gabungan dengan menyasar kendaraan bodong di tiga kejamatan di Pati, Jawa Tengah. Dalam operasi ini, polisi menangkap tiga orang, diduga penandah kendaraan bodong. Tiga orang yang ditangkap yakni masing-masing berinisial AW, DS, dan DM. Kambit Ubas Polda Jawa Tengah, Kombas Sotake Bayu pada Senin 17 Juni, mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap tiga warga Pati tersebut. Ada pun tiga orang yang merupakan pemilik di antara puluhan kendaraan yang disita polisi. Dalam operasi itu, polisi juga menyita 33 motor dan 6 mobil. Rinciannya dari Sukolilo, polisi menyita 23 motor, tambak rejo menyita sebanyak 10 motor, dan 5 mobil. Sisanya dari satu mobil merupakan dari desa Trangkil. Seluruh kendaraan tersebut tidak ada dokumen alias bodong. Kombas Sotake menyebut ketiga orang itu nantinya akan ditelusuri peranannya soal penandah. Kombas Sotake menyebut kes practika, dan 5, 6 mobil. Kombas Sotake menyebut kes Magas Sotake menyen masing-masing sel diyorsa. Kombas Sotake menyebut kesab .... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton